Ovarium yang dicetak dengan 3D printer membantu tikus tak subur menghasilkan keturunan. Para peneliti telah menciptakan ovarium buatan menggunakan teknologi 3D printing dan telah berhasil mengembalikan kesuburan pada tikus yang sebelumnya diseterilkan. Ovarium buatan adalah perancah cetak 3D multilayer yang terbuat dari gelatin, hidrojel biologis yang cukup kuat untuk menjadi mandiri. Perancah dipenuhi dengan folikel ovarium yang mengandung sel-sel telur matang. Struktur kemudian ditransplantasikan ke tikus tak subur di mana folikel terus berkembang sampai ovulasi. Para peneliti mengatakan implant ovarium dapat membantu wanita penderita kanker dalam hal terapi penggantian hormon. 3D printing telah dipakai untuk berbagai hal lainnya. Sekarang kita dapat membuat kaca dengan 3D printer. Sekelompok peneliti Jerman telah mengembangkan metode baru untuk membuat kaca dengan teknologi cetak 3D. Cetak gelas 3D ini dibuat dari campuran partikel nano kaca dan cairan photocurable yang bertindak sebagai agen pengikat. Melalui metode yang dikenal sebagai stereolitografi, campuran dibentuk dan mengeras setelah pamparan sinar UV. Setiap cairan yang tersisa akan terbakar oleh panas tinggi yang kemudian akan menggabungkan partikel nano kaca. Para peneliti mengatakan kaca cetak 3D dapat digunakan untuk apapun dari kaca bangunan pecakar langit hingga lensa kamera untuk smartphone. 3D chip organ dapat mengakhiri pengujian pada hewan. Para ilmuwan Harvard telah mengembangkan jantung 3D print dalam chip komputer yang dapat digunakan untuk mempelajari kondisi jantung tanpa pengujian medis pada hewan. Jantung pada chip terdiri dari sepotong kecil polimer fleksibel yang mengandung sel-sel hati manusia hidup yang dapat meniru respon fisiologis dari jantung manusia. Chip juga berisi sensor terpadu. Sensor mengumpulkan data detak jantung pada chip yang dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana jaringan menanggapi obat atau racun. Organ lain termasuk tulang, paru-paru, hati, dan usus juga dibuat sebagai organ dalam chip. Pendukung teknologi mengatakan ini adalah alternatif yang lebih akurat daripada pengujian obat-obat pada hewan dan berharap dapat mengurangi jumlah hewan yang digunakan untuk pengujian.